Kita tidak sedang membahas masalah fikir wudhu Saya juga tidak sedang membahas perbedaan pendapat ulama tentang hukum menyentuh lawan jenis Apakah membatalkan wudhu atau tidak Sah-sah saja ketika Anda mengikuti pendapat syafi'iyah Yang menghukumi batal wudhu bagi orang yang bersentuhan dengan yang bukan makhrum Atau Anda mengikuti pendapat malikiyah dan hambali yang menghukumi batal wudhu Jika sentuhannya disertai dengan syahwat Hanya saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat Tentang masalah sikap sebagian umat Islam Yang dia lebih takut jika wudhunya batal Daripada takut tertimpa dosa Masih banyak kita jumpai Orang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan makhrumnya Namun anehnya Tiba-tiba dia memproteksi diri Tidak mau bersalaman dengan lawan jenis ketika dia sedang dalam kondisi berwudhu Atau dia dalam kondisi punya wudhu Apa alasannya? Alasannya takut wudhunya batal Baik, mungkin saatnya kita menimbang Mana yang lebih besar dampak buruknya Batal wudhu Ataukah melakukan dosa? Ketika wudhu kita batal Tanggung jawab kita Hanya satu Mengulang wudhu kita Namun ketika Anda melakukan dosa Tentu saja masalahnya tidak bisa selesai dalam sekejap Bahkan bisa jadi harus dipertanggung jawabkan kelak di akhirat Ketika Anda buang angin Anda tidak berdosa Meskipun wudhu Anda batal Ketika kita buang haja Kita tidak berdosa Meskipun itu membatalkan wudhu kita Karena itu Seharusnya yang lebih kita pikirkan adalah Bagaimana saya bisa menghindari dosa Karena ini lebih berbahaya Sementara menyentuh lawan jenis yang bukan makhrum Termasuk perbuatan dosa Ada satu riwayat yang mungkin Layak untuk kita jadikan sebagai renungan Agar kita tidak bermudah-mudah dalam menyentuh orang lain Yang bukan makhrum Riwayat ini dari sahabat Ma'kil bin Yasar Radhiullah anhu Beliau pernah mengatakan Li'ayyut'ayna fi ro'si ro'julin Bimi khiyatin Min hadidin Andaikan kepala seorang itu ditusuk Ditusuk dengan jarum Yang terbuat dari besi Yang itu normalnya akan mengeluarkan darah Andaikan orang itu mengalami tindakan semacam ini Khairun lahu min aya massa imra'atan la tahillulahu Itu lebih baik baginya Daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal baginya Hadis ini dirawatkan oleh Tobrani Dalam Mu'jam Al-Kabir Dan statusnya sahih Coba kita perhatikan Bagaimana perhatian sahabat terhadap masalah dosa yang satu ini Menyentuh wanita yang bukan makhrum Menyentuh wanita yang tidak haknya Untuk itulah Sampai dalam suasana sangat mendesak sekalipun Rasulullah SAW Tidak pernah menyentuh tangan wanita Sampai pun ketika beliau membayat mereka Aisyah Radhi Laha pernah mengatakan Demi Allah Rasulullah SAW Tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita sedikit pun Dan beliau ketika membayat wanita Beliau hanya membayat dengan ucapan beliau Hadis riwayat muslim Karena itu hati-hati Jangan sampai Anda termakan Dengan propaganda mereka Yang membolehkan persentuhan dengan lawan jenis Batal wudhu Itu bukan masalah besar Tapi melakukan perbuatan dosa yang satu ini Bisa jadi menjadi masalah besar bagi Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!